Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu 4 Desember 2022 kemarin membuat banyak warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Setidaknya ada 1979 korban Semeru yang mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, desa Sumberwuluh menjadi lokasi yang tertimbun material vulkanik Gunung Semeru paling parah. Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban erupsi Gunung Semeru yakni kini menjadi 1979 jiwa. Lebih lanjut dikutip dari SuryaMalang.ribunews.com, grup Surya Online, para korban ini kini tersebar di 11 titik pengungsian. SDN PB berinci 11 titik pengungsian itu meliputi 266 jiwa di SDN 4 Supit Urang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-Oro Omboh, 119 jiwa di SDN 2 Sumber Urib, 228 jiwa di Balai Desa Sumber Urib, 131 jiwa di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Sabur, 216 jiwa di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro, dan sisanya di SMPN 2 Prono Jiwo. Terima kasih telah menonton!